Selama Anda percaya bahwa market correlate dengan yang namanya cycle, maka Anda harus mengerti, kita butuh yang namanya tools untuk mendiscover cycle apa yang terus berulang dan konsisten. Yang paling konsisten di alam semesta ini adalah pergerakan matahari dan bulan. Tahun 2025 itu nanti cycle ke 25. Bulan Juli 2025 Anda akan lihat akan ada turning point gede di market. Founders Theory Hai folks, hari ini kedatangan Dr. Gemma Goyardi peraih 7 rekor muri di bidang aviasi dan juga finansial. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat menarik berhubungan sama astrologi, matematika angka Fibonacci, sama saham. Gimana cara ngaitinnya dan gimana bisa terbukti mendapatkan rekor muri. Kita kasih plus buat Dr. Gemma Goyardi. Thank you. Dr. Satu kehormatan. Thank you. Seorang captain, pilot, dokter manajemen keuangan. Kenapa mengembangkan astronasi? Sudah sejak lama ya dok ya? Kenapa dari awalnya? Start 16 tahun yang lalu ketika saya masuk ke financial market itu, saya beli saham pertama 4 Oktober 2007. Itu saham gue yang pertama. Saham bank kapital. Habis beli dengan asumsi, wah beli saham tuh keren, beli saham tuh bisa profit dan seterusnya. Ternyata pas gue beli minus 30% langsung. Duit gue itu dulu sebelum saya masuk saham, gue jadi calo tiket, gue jadi pebisnis di dunia udang waktu itu. Umur gue masih 18 tahun. Dan bokap gue yang push gue untuk bisnis lebih sering gitu ya. Karena umur 14 gue udah jadi guru piano waktu itu. Jadi udah make money sebenernya sejak SMA. Main piano dari hotel ke hotel dan itu duit gue tabung semua. Sampai akhirnya jadi calo tiket terakhir, terus masuklah ke financial market. Nah pake duit itu semua. Jadi usia gue masuk financial market 2007, gue lahir tahun 86. Berarti kan 21 ya masuk. Itu gue pegang pertama tuh 30 juta gue taruh, masuk. Terus abis itu gue top up lagi sampe total semua duit gue gue masukin. Dan itu abis semuanya. Jadi gak seindah yang dibayangkan dan apa yang dialami koronial zaman sekarang ibaratnya kan. Mereka tau market dari zaman covid gitu. Gue pernah ngalamin. Dan kesimpulannya adalah coba kalau waktu itu gue tau. Lebih awal ataupun gue tunda waktu gue entry ke market. Pasti gue gak akan mengalamin kejadian itu. Itu gue ngerenung gitu sampe gue pernah beli saham yang namanya Jaya Paris Steel JPRS. Wah dapet duit 200 juta itu dari duit tiket gitu ya. Jualan tiket di keliling bandara-bandara. Gue masukin tuh gue masih ingat harga 820. Tepat pada saat gue enter, setengah jam kemudian tuh harga mulai diguyur. Turun satu lantai tuh minus 3 juta bro. Gue muntah langsung ke toilet muntah. Setengah jam doang ya? Setengah jam doang. Nah itu pas gue masuk tuh harga yang paling tinggi dan tidak pernah kembali kesana lagi setelah 4 tahun berikutnya. Jadi aduh gile lu gue, gue ngajar piano dari umur 14 sampe kekumpul di umur 21 gue masuk ke market tuh abis gitu. Aku agak lost sedikit gimana ceritanya kalau jadi pebisnis udang kan pasti punya modal. Tapi kalau ngajar piano berarti butuh uang. Jadi calon tiket butuh uang. Gimana bisa bikin bisnis modal-modalnya? Jadi awal mula modalnya itu dari waktu main piano itu. Jadi dibikin buat bisnis udang itu? Jadi bukan dari orang tua? Enggak. Satu rupiah pun? Orang tua itu gini-gini, lu mau belajar apa? Les piano, ini gue modalin les tapi lu harus bayar balik. Bayar balik? Iya. Bayar balik les-lesan? Iya. Gue juga pesulap kan, gue magician gitu. Jadi waktu gue mau belajar sulap, waktu jaman SMA, oke lu butuh duit berapa? Waktu itu 3 juta, ini gue utangin. Diutangin? Diutangin, jadi akhirnya gue jadi MC di Sweet 17, jaman itu kan masih rame Sweet 17 main sulap. Gue bayar balik ke orang tua. Jadi bokap gue keras banget. Gue bayarin sekolah lu, balikin duitnya gitu. Jadi lu mau bisnis apa ini gue support. Jadi dalam bentuk, kayak misalnya waktu itu ya otomatis kan main piano segalanya, dibayarin lesnya tapi mesti gue balikin gitu. Tapi terbukti dalam 9 tahun, 30 juta yang awalnya gak, ya bingung lah ya. Mau diarahin gimana, mengalamin kerugian dan pasang surutnya. Sekarang udah jadi 6 juta dolar ya. Ya lebih lah harusnya. Berarti itu sekitar 90 miliar, 100 miliar ya. Dan itu make sense, bisa dihitung sebenernya. Karena gue mostly kan market gue dua, saham. Awalnya gue lahir di saham. Astronaci itu ilmunya lahir di saham. Terus kemudian bulan April 2008, temen gue tuh ngasih tau. Cobain Forex. Hancur lagi gue di Forex awalnya. April 2008, Desember 2008, itu adalah munculnya Ilmu Asronaci. Tanggal 18 Desember. Itu ketika malam-malam gue trade, gue combine konsepnya triple screen trading sistemnya Dr. Alexander Erder. Bulan Maret 2008, gue mulai baca bukunya Martin Pring. Gue mulai combine basic technical analysis yang benar. Terus dari tanggal 18 Desember itu, the moment dimana Euro USD itu waktu itu drop terus. Gue masih ingat gue pake weekly chart. Dan kemudian gue pake triple screen trading sistem konsepnya Erder. Awalnya ya, untuk price-nya. Dan itu dari modal 5 ribu dolar jadi 52 ribu dua malam. Itu harus ribut sama broker juga mau nge-withdraw gitu. Karena broker juga gak happy kan. Lu store cuma 5 ribu, lu withdraw 52 ribu. Lu emang member-member I'm Time Trader ini member-membernya A-Club ini kan emang gak pernah di-happyin sama broker ya? Iya, iya. Makanya kita sampai ada orbitrate kan. Karena orbitrate tuh bergaransi dan mau withdraw berapapun bisa gitu. I see. Nah, jadi awal mulainya disitu di malam jam 7 malam itu, gue mulai sadar tentang momentum. Jadi momentum tuh dapetnya di 18 Desember 2008. 2009 itu mulai gue perkenalin astronasi karena gue mulai combine yang namanya natural cycle. Waktu itu gue belajarnya dari bukunya David Bowden. Dia di Australia. Bahwa arah mata angin, kalau lu liat north, south, west, segala macem tuh. Kalau lu, lutara kan 360, timur 090 kan. Terus, apa lu ngomongin north east ya. Itu 045, itu semua arah mata angin 8 tuh. Kalau lu tambahin semua nilai, angkanya 9. Nah, 9 tuh the magic number sebenernya. Dari situ gue sadar, oh gila. Ternyata ada numerologi yang ada di market itu. Dan David Bowden itu dia pengikutnya Gant, William Delbert Gant. Dan gue terinspirasi banget. Akhirnya disitulah 2009 gue mulai masuk. Pada saat itu gue juga udah belajar Elliot Wave. Ya, secara price action. Jadi market tuh sebenernya price sama time. Price lu bisa isi apapun. Sekarang ada supply demand, smart money concept, apapun. Kalau gue ngikut update terus lah ya. Tapi timenya ini, ini yang penting. Nah, ini gue cross combine. Dimana timenya itu astrologi sama Fibonacci. Price-nya itu mostly gue pake wave analysis sama Dow theory basic ya. Dan ini pada saat gue cross combine ini, itu ketemu. Price and time-nya itu bener-bener mantep banget. Jadi itulah turning point hidup gue. 2011 akhirnya gue masuk di Forbes. Dua tahun berselang. 2010 awalnya gue jadi analis di Yobi Kehian Sekuritas. Untuk astro-technical analysis. Jadi selama 4 tahun gue disitu. 2011 masuk Forbes. Terus masuk Fortune dan seterusnya. Sampai akhirnya sekarang kita menjadi research contributor dari Bloomberg Terminal. Terus jadi Forbes Council Financial juga. Jadi ini perjalanan yang tidak dibangun hanya dari corona. Kan mungkin anak sekarang banyak yang belum kenal gue gitu. Tapi gue mulainya itu dari tahun 2007. Yang mana lo mau belajar saham pun. Tidak ada yang mau ngajarin. Tidak ada gitu. Zaman dulu itu cuma ada dulu kalau tidak salah itu junior trader, klub-klub trading. Tapi sangat terbatas tidak seperti sekarang gitu. Jadi itu cikal bakal munculnya astronaci. Dan teknik gue di dalam mengelola keuangan adalah forex, CFD market, gold, dan seterusnya. Dan saham. Jadi bagaimana gue profit di saham. Gue ambil profitnya gue taruh di yang high risk. Ini leverage market kan. Dari sini tuh duit kecil bisa jadi gede. Makanya banyak klien-klien kita gue ajarin dari modal 1000 dolar jadi 1M, jadi 100 juta. Kan banyak yang dapat astronasi warrior award juga. Nah ini ngebuktiin bahwa apa yang gue create di awal-awal generasi digital trading ya. Karena online trading itu baru mulai diperkenalin 2005. Yang rajanya dulu namanya e-trading. E-trading itu sekarang namanya jadi Mirei. Terus 2007 itu mulai tuh semua orang udah mulai pake online trading kan. Gue masuk di market itu tuh pas di momen itu sebelum supply mortgage crash. Waduh 2008 abis duit gue hilang semua tuh. Nah dari situlah baru gue sadar. Ternyata kalau gue tunda entry atau gue lebih cepat entry. Gue selamat tuh dari crash ya waktu itu. Dan itulah 2009 kenapa gue elaborate semuanya menjadi time. Dan sekarang gue perjelas we are time trader. Time trader. Secara simple berarti astronasi ini satu metode yang membuat orang awam itu bisa tau kapan harus masuk beli saham tertentu. Atau kapan kalau di forex mau posisi buy atau posisi sell ataupun di kripto juga. Masalahnya adalah namanya aja astronasi. Ini memang kontroversial. Kontroversial karena kita gak baca. Jangankan mengerti jurnalnya. Dan cara berpikirnya. Baca aja jurnalnya gak pernah. Tapi ini dijurnalin. Sampai masuk ke skopus dan lain sebagainya. Dapet rekor. Tapi gimana hubungannya astrologi. Ilmu perbintangan orang umum. Dok. Taunya astrologi kan Sagittarius. Libra. Terus dihubungin sama bilangan matematika Fibonacci. Terus buat ngebaca arah pergerakan atau tanggal. Kapan pembalikan IHSG, Arga Mas. Itu gimana konsep berpikirnya. Jauh-jauh-jauh. Selama masih ada yang berpikir bahwa bumi itu datar. Selama ada yang berpikir bumi itu datar. Orang juga gak bakal mengerti ini. Gimana coba lu? Lu ngejelasin ke orang tentang planet. Ketika dia ngomong bumi itu datar. Iya kan? Jadi memang ini adalah general knowledge kalau gue bilang. Ini sedikit menyimpang lucu kemarin. Gue di WWF 2024 kemana di Bali kan. Ada Elon kan masuk di berita. Waktu dia ditanyain tentang air. Dia ngomong di speech-nya kan. Bayang nanya tentang alien. Dia bilang kalau alien ke bumi yang mau diambil airnya. Wah itu dapet komen sama netizen. Wah dicaci maki dia. Padahal dia gak ngerti konsep berpikirnya. Ini sama sebenarnya. Kita udah mikirin tentang bagaimana kita menggunakan AI. Untuk market. Kalau orang bisa pakai AI buat market. Kenapa gue gak bisa pakai planetary system buat market. Ini a part of the technology. That's why we call it eye of future technology. Kita tuh mesti harus selalu ngeliat. Apa yang akan terjadi di depan. Kesalahan di dalam orang berpikir tuh selalu. Chart tuh udah jadi. Lu gak perlu ngomongin yang sebelah kiri terlalu banyak. Yang lu harus jawab tuh adalah. Ini chart yang kosong sebelah kanan ini mau kemana. Iya dong. Ini yang dicari kan. Nah gue berpikir begini loh. Kalau seandainya kita itu. Hidup di dalam era back to the future movie. Oke. Lu bisa ke masa depan. Lalu kemudian lu balik dengan bawa koran aja. Oke. Investor daily tahun 2030 misalnya. Lu akan lihat dong harga BRI berapa dong. Yes yes yes. Lu gak usah pakai jurus apa-apa bro. Langsung beli aja kan. Ya. Lu udah pasti akan kesana. Gue terinspirasi dari situ. Jadi gue mencari cara. Gimana caranya. Gue bisa dapet data masa depan. Yang bisa gue pakai untuk data sekarang. Yes. Setelah gue pelajari. Ternyata. Planetary system kayak full moon. New moon segala macem. Itu sudah ada datanya. Sampai 100 tahun ke depan. Itu udah disediakan. Kenapa? Karena. Yang orang-orang yang ada di financial market. Atau industri apapun. Pasti percaya namanya siklus. Siklus tuh selalu berulangan. Kayak 98, 2008, 2018 ada trade war diikutin dengan covid. That's cycle. Selama anda percaya bahwa market correlate dengan yang namanya cycle. Maka anda harus mengerti. Kita butuh yang namanya tools. Untuk mendiscover cycle apa yang terus berulang dan konsisten. Yang paling konsisten di alam semesta ini adalah pergerakan matahari dan bulan. Oke. Matahari gak mungkin terlambat kan. Selalu terbitnya dari timur. Jangan sampai bilang terbit dari barat. War e-pot gitu kan. Terus kemudian secara waktunya juga selalu sama. Perputaran planet di dalam orbit Milky Way atau Bima Sakti ini selalu equal. Kita ambil dari sana dulu. Kalau sudah demikian. Maka. Kita bisa mendapatkan perhitungan untuk di masa depan. Melalui lintasan dari barat planet dari ini. Itu yang pertama dulu. Kenapa kita butuh datanya ini. Siapa yang profit datanya? NASA. Nah baru kita masuk. Lah iya oke lah. Kita udah dapet datanya. Tapi apa hubungannya sama market? Pasti begitu. Sekarang simple. Penentu siang dan malam itu siapa di bumi kita? Matahari. Matahari. Berarti master timenya itu adalah matahari. Jarak dari matahari ke bumi itu menyebabkan temperatur yang berbeda. Gue akan bawa dari angle itu. Kalau temperaturnya panas banget. Temperatur dingin banget. Kira-kira sumber daya alam di bumi kita berpengaruh gak? Sangat. Sangat ya? Sebagai contoh. Musim panas dan musim dingin. Kalau musim dingin. Energi dibutuhkan. Makanya orang bilang plantation lah. Oil lah. Itu akan naik harganya di kuartal 3. Karena musim dingin. Kan gitu pada dasar konsep pikirnya. Teman-teman fundamentals kan begitu. Terus kemudian kalau kita bicara gagal panen. Karena iklim terlalu panas. Karena jarak dari matahari ke bumi. Dan seterusnya mungkin ada solar flare. Kalau terjadi gagal panen. Di commodity. Harganya naik atau turun? Berarti siapa yang menentukan price? Itu ditentukan oleh supply and demand. Nah supply and demand kalau secara nalar berpikir. Kita gak usah jauh-jauh. Begitu iklim matahari. Iklim itu berubah karena matahari terlalu panas. Harganya naik atau turun? Berubah kan? Dari turun jadi naik dan seterusnya. Tinggal kita hitung dong. Tanggal berapa matahari akan mengeluarkan abnormal activity-nya. Misalnya dia bikin yang namanya badai matahari kecil. Atau sunspot cycle misalnya. Itu akan merubah marketnya menurut lu? Jelas. Jelas kan? Nah jadi teorinya adalah ini adalah indirect relation. Banyak yang bilang ini spurious correlation. Ini gak berhubungan secara langsung kayak placebo effect. No not at all. Pada matahari kapan ada sunspot cycle. Tahun 2025 itu nanti cycle ke 25. Bulan Juli 2025. Anda akan lihat akan ada turning point gede di market. Di monthly chart. Di Youtube gue yang terbaru. Juli. Juli 2025. Dari sekarang itu udah tau. Dan sunspot cycle itu kepake di monthly chart. Jadi pada saat monthly chart-nya itu nanti. Dia up-up-up. Monthly ya. Satu candle bulanan tuh. Di Juli 2025 lu mending exit market. Karena bisa terjadi terulang seperti Juli 2011. Waktu gue masuk Forbes. Nah nanti kita bahas sedikit kalau boleh nanti dokter jelasin. Supaya karena kalau gak ngeliat grafiknya langsung. Dan prediksi yang dibikin. Itu orang pasti merasa. Iya. Tapi logikanya lu tangkep kan. Dapet. Bahwa kenapa saya menggunakan pelan tadi. Karena pelan tadi berhubungan kok sama yang namanya price. Iya. Gitu. Kalau dari penjelasan dokter tadi. Saya berusaha tajemin. Dari surut pandang saya yang awam. Adalah. Kita bakal ngerasa betul. Itu berhubungan. Tapi ini kan ngomongin persis tanggal. Dimana hal itu. Di market yang spesifik. Entah market kode ini. Atau misalkan market ini. Saham kode ini. Itu kan hal yang sebenarnya. Intinya. Kalau orang awam tuh. Enggak bisa pakai cara yang fundamental. Membaca itu. Makanya pakai pendekatan. Bilangan-bilangan Fibonacci. Astrologi dan lain sebagainya. Pertanyaanku adalah. Selama menggunakan. Pendekatan astronasi. Menurut pengalaman dokter sendiri. Berapa persen. Kemungkinan ketepatannya. Good questions. Sekarang. Gue kasih gambaran dulu nih. Sedikit. Lu pernah ke pasar beli ikan kan. Iya. Gimana caranya ngeliat ikan tuh sehat atau enggak. Matanya. Itu fundamental analysis. Oke. Oke. Gimana caranya lu tahu. Ikan kakap atau ikan kerapu. Itu dijual murah di pasar yang mana. Waduh. Itu harus. Ya survei-survei. Itu technical analysis. Oke. Lu cari dimana pasar yang murah jual. Yang namanya ikan kerapu. Oke. Oke. Tanggal berapa ikan itu lebih murah. Nah. Nah. Itu astronasi. Itu astronasi. Wah goke. Itu harusnya perumpamaan ini. Dipakai terus nih kemana-mana nih. Iya. Itu yang selalu gue ajarin. Jadi sebenarnya market itu dilihat dari 4 dimensional analysis. Oke. Makro, mikro, technical sama time. Nah. Kapan ikan tuh murah? Pada saat. Ya banyak supply ikan. Tapi pada saat full moon. Mungkin mahal. Karena full moon gak ada ikan. Ikannya gak mau ditangkep. Oke. It's a time. Oke. Jadi itu konsepnya. Itu harus digabung. Ya. Jadi ini satu hal yang penting untuk kita ketahui. Akurasinya bagaimana? Tiap market. Tiap individual stocks. Itu punya item planetary yang berbeda. Oke. Kenapa? Karena tanggal IPO-nya berbeda-beda. Oh disesuaikan dari tanggal IPO. Jadi planet apa yang relate sama dia. Itu kita harus lihat the first trade date-nya dia. Waktu dia listed di bursa. Itu kita ambil datanya. Kita masukin di natal chart-nya. Kita tahu tanggal sekian planet yang correlate sama dia apa. Terus sektornya apa. Planetary-nya apa. Ya. Ini dokter aku harus sering-sering ngomong nih ya. Ini kalau kita lanjut terus nih. Gimanapun podcast ini akan terkesan mistik. Dan kita ngundang paranormal yang. Ya ini mah ibar kata lord ranga nih. Lord ranga. Iya kan. Ini ngomongin hal yang tinggi. Tapi gak terbukti. Oh mana coba buktiin dong. Nah boleh gak dok. Boleh dong. Dikasih tunjuk. Yang sampai. Masalah gini. Kalau cuma sekedar bukti-bukti grafik. Orang ya bisa bohong-bong ibar kata. Dia nyiptain grafiknya itu setelah udah terjadian. Terus dia viralnya misalnya di platform sosial media. Tapi kalau sampai itu di kontak sama New York. Terus di hasil prediksinya di post ke Fortune, Forbes dan lain sebagainya. Pasti sesuatu. Ya gak mungkin kalau kita ini masuk ke Forbes. Nah boleh diceritain dok. Ayo boleh. Silahkan. Kita langsung lihat. Nah ini waktu gue masuk Forbes. Ini menegangkan. Karena gue masih ingat nih yang wawancara gue adalah Almarhum. Itu ditulis disitu. All time high in Juli. Makanya gue bilang 2011 ini takutnya berulang. Disitu gue gambarin tuh 4100 disitu. Kalau dia turun ke 38 naiknya itu 4100. Dan tanggalnya itu Juli tanggal 25 itu hari Senin. Dan di inilah.com waktu itu gue tulis tanggal 22. Jadi Jumat sama Senin kan selisih kan. Yang disini gue taruh di Juli tanggal 25. Either way lah. 22 atau 25. Dan disitu gue tulis akan menyentuh 4100. Oke. Ini dipublish 3 minggu sebelum edisi ini dicetak. Dan pada saat itu tuh. IHSG kalau gak salah. Di akhir-akhir Juni ya. Itu antara 3900an. Jadi masih ada 200 poin. Waktu di survei kontan. Kontan newspaper itu kan ada survei. Kayak konsensus. Ada 10 analis yang bilang indeks tuh mau ke 4100 itu cuma gue. Satu-satunya. Satu-satunya. Sembilan diantaranya sideways dan kebawah. Dengan pandangan sama-sama teknikal? Enggak. Campur. Oh oke. Campur pada saat itu. Waduh gue deg-degan dong. Kalau gue yang salah gimana? Ini mempertaruhkan. Iya dan dicetak. Coba kita lihat dari yang halaman sebelumnya ya. Halaman sebelumnya itu. No yang Forbes tadi. Yang. Ya. Itu kan di print disana. Iya. Ada namanya lagi kan? Kalau gue salah seumur hidup bro. Seumur hidup ini kalau gue salah nih. Ini kan edisi Juli. Berarti kan Juni udah harus submit kan? Iya. Oke next slide. Maka ini. Sorry. Sorry dong. Aku potong dulu disini. Karena aku waktu itu belum sempat nanya ini. Gimana ceritanya di awal gak mungkin di kontak Forbes. Kalau belum ada yang terbukti. Iya pasti sebelumnya udah ada. Sebelumnya ada yang terbukti. Kok bisa sampai masuk ceritanya ke Forbes? Karena gue kan di Yobi Kehian. Sekuritas. Gue tuh analis sekuritas. Oke. Jadi otomatis mereka tau dong. Nasabah-nasabahnya nih. Gak cuma nasabah. Karena institusi juga. Oke. Jadi sebenarnya tuh milestone gue karena gue jadi analis. Oke. Jadi kalau yang sekarang kan banyak nih. Adik-adik kita kan. Mereka cuma jadi analis di Youtube gitu loh. Iya. Gue tuh bener-bener jadi official analis di company. Company gede dan serve regional pada saat itu. Iya. Jadi orang tau gue. Dari situlah udah ibar kata udah terkenal nih. Nih ada orang nih yang bisa prediksi tanggal dengan pendekatan Nasronaci nih. Betul. Disitulah kontak Forbes. Betul kan. Gue masuk 2010. Ini 2011 kontaknya. Berarti setahun kan gue kerja gitu. Orang udah notice. Oke. Ini ada orang gila nih. Iya. Di Indonesia kan gitu. Terus langsung ditantang dikasih tanggal sama angka dicetak. Lu mau masuk Forbes gak? Mau. Oke. Kita punya redaktur dari pusat. Dia mintanya. Lu kalau memang jago. Ditantangnya gitu. Lu kalau mau masuk Forbes. Kasih tau IISG itu. Bulan depan tanggal berapa harga berapa. Gue merenung. Gue minta waktu seminggu. Gue merenung. Pertaruhan hidup. Pertaruhan. Terus gue cuma mikir gini. Jadi cacing atau naga gue juga bukan siapa-siapa gitu kan. Ya kalau gue berhasil ya ini milestone gue. Kamu beraniin gue taruhan. Yaudah oke deh. Nah akhirnya gue bikin analisis. Kita bisa lihat. Dari 10 analis. Hanya satu-satunya yang memprediksi 4100. Nah ini yang gue kirim ke mereka. Itu 27 Juni 2011. Ini coret-coretan tangan langsung ya. Ini bukti coret-coretan tangan langsung nih. Itu pakai wave analysis. Jadi pengikut wave analysis pasti tau yang gue maksud. Dan itu arahnya ke atas. Nah bedanya gue kasih target price. Itu pakai Fibonacci 4100. 22 sampai 27 Juli di atas sana. Dan disitu gue tulis 22 sampai 25. Or 27. Itu akan mencapai. Tapi di atas tuh kalau lo lihat tuh tanggal 22. Garis miring 7, garis miring 11. Itu pada saat matahari di Cancer dan bulan ada di Aries. Sun in Cancer, Moon in Aries. Itu mostly berdasarkan statistik pada saat itu. Bodoh-bodohan gue bikin. Itu mostly indeks kita tuh akan berada di peak. Dengan patternnya wave analysis dan menuju ke wave 5. Target price Fibonacci 4100. Maka ini yang gue kirim. Jadi gue juga gak tau pada saat itu ini bener atau enggak. Ya. Iya kan. Karena ini. Tapi ya based on study. Teorinya ya ini yang. Terus faktanya. Kita lihat next slide. Nah. Nah ini faktanya nih. Lo lihat bener-bener itu naik ke miringannya. Dan itu masuk ke dalam kotak gue. Kayak masuk kandang. Dan tepat di tanggal 22. Gue bisa bilang mungkin kebetulan lah. Mungkin blessing. Tapi kebetulan gak seakurat ini juga gitu. Karena setelah 2011 gue bikin analisis yang lebih gila gitu. Tapi kalau maksudnya ini. Kenapa tadi aku bahas yang sebelum masuk Forbes. Artinya memang sudah terkenal bisa mempredisi tanggal. Kalau orang cuma kebetulan-kebetulan bisa aja mempredisi-predisi. Tapi kalau udah terkenal begitu terus ditantangnya sama Forbes. Sama Forbes. Terus masuknya karena ini tepat lagi. Ini makanya gue bilang ini hoki ini jalan Tuhan. Ini bukan karena gue hebat. Bisa aja pas itu gue melengkan. Bisa jadi. Ini takdir gue gitu loh. Garis tangan. Ya. Aduh. Menarik. Ini belum tentu kalau diulang lagi berani loh sekarang. Oke. Ya iyalah. Pertaruhannya itu. Gue pertaruhin kan. Ya. Gue pertaruhin. Tapi ya. That's happen. Gue juga bingung kenapa bisa gitu. Ya. Yang bikin ilmunya aja bingung. Apalagi yang dengerin. Ya. Iya kan. Tapi faktanya kalau di lapangan kan. Hal yang kayak begini. Mau nanti. Apa dasarnya kuat gak kuat. Pokoknya kita uji dulu aja. Uji dulu. Bener gak kan. Dia mau bilang mau pake teknik baca air. Kayak baca muka apa. Buktiin dulu aja deh tanggalnya. Kalau ilmu abal-abal. Gak lewat 3 tahun lenyap deh. Dan ini sudah. Ya dari 2008 ke sekarang udah berapa? 16 tahun kan. 16 tahun. Dan ini gue ulangi. Kejadian ini gue ulangin. Dan gede banget impactnya. Let's see. 9 tahun kemudian apa yang terjadi. Kita lihat pada saat COVID. Jadi gue bukain materinya. Pada saat COVID tuh gue ulang. Nah. Dan ini lebih parah. Ini live YouTube. Karena udah bukan Forbes lagi. Ini live YouTube yang disaksikan semua orang. YouTube pribadi ya? YouTube Astronaci ya. Waktu itu penonton inget gak? Dok. Kurang lebih berapa orang tuh? Waktu YouTube live tuh waktu itu seribuan. Iya. Seribuan orang on spot. On spot ya? Iya. On spot. Judulnya itu. Kapan di Askia Rebound? Ketik aja di YouTube. Masih ada. Itu pas lagi COVID ya? Pas lagi COVID. Lu bayangin tuh harganya turun kayak begitu. Ini orang terbirit-birit semua. Iya. Iya kan? Dan gue disitu gue tulis bottomnya 20 atau 24 Maret 2020. Setelah itu target price 1, 2, 3, 4 gue buat. Itu kena semua. Oke. Itu gue buat tuh. Itu hasilnya. Sejak 24 Maret gak pernah turun lagi sampe hari ini loh. True rebound ya? This is what I made. 9 tahun setelah kasus VARP ini yang terbesar gue buat. Dan ini banyak banget orang yang dapat hasil. Mungkin penonton juga bisa komen. Siapa yang ngeliat analisis gue waktu itu. Dan gue waktu itu call BR ebay. Siapa yang waktu itu. Kita langsung aja supaya kita juga bisa tau ya. Siapa yang waktu itu dapat blessing dari prediksi ini. Mungkin boleh tulis tuh di kolom komen waktu itu masuk berapa ya. Waktu masuk berapa. Wow. Jadi banyak orang yang melihat fakta ini. Tetap denial. Ya sudah belum waktunya kalau gue bilang. Iya, iya, iya. Iya kan? Sampai ada orang yang percaya bahwa bumi itu datar kan gue juga susah ngomong. Nah soalnya kenapa bahasanya bumi datar, bumi datar. Karena namanya pilot. Kalau denger bumi datar pasti ketawa gitu ya. Karena kalau lu terbang di 40 ribu kaki lu akan kelihatan ada curve shape-nya. Iya. Jadi itu kayak sesuatu yang kayak. Kok ya bisa eh ada orang percaya gitu ya. Tapi faktanya maksudnya fakta sebesar itu aja orang bisa gak percaya. Apalagi kalau orang lain. Walaupun harus diakui bahwa pernah ada orang bilang kemampuan yang paling luar biasa. Oh saya ingat Dr. Richard Lee. Waktu itu dibilang ke aku pribadi. Kemampuan paling luar biasa orang itu menurut saya adalah kemampuan bisa baca masa depan. Karena kalau bisa baca masa depan. Udah pasti kaya raya. Cuma gak ada masalahnya. Nah satu-satunya kalau boleh dimakan dapet rekor muri. Ya pendekatan astronasi ini. Iya cuman kan tetap itu bukan absolut. Iya. Prediksi yang mendekati. Kita nonton film Man in Black. Oke. Kan ada tuh yang dari planet mana yang dia bisa melihat masa depan itu pun kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan. Kayak Dr. Strange. Dr. Strange. Ini pun berlaku seperti itu ya. Tapi paling tidak kan. Kemungkinan paling besar. Tugas kita mengerucutkan dari 5 kemungkinan jadi 2. Jadi lu milihnya lebih gampang. Tapi kalau mau belak-belakan ngomong semua analis teknikal itu memang membaca kemungkinan. Iya. Hanya biasanya. Fundamental juga kemungkinan. Iya. Namanya analisis. Forecast weather. Iya. Perkiraan cuaca juga kemungkinan. Nah itu dia. Jadi makanya ini kan memang kemungkinan mana yang mau kita ambil. Benar. Oke. Jadi kalau ditanya probability akurasi gitu ya. Tergantung waktu lu nemuin pola daripada planet teri terhadap marketnya. Oke. Setelah lu ketemu. Kayak misalnya gold sama new moon. 94 persen bro. Setiap new moon turning point. Berarti gak semua saham atau stok itu punya ketepatan yang pas banget sama si... Lu harus ketemu planetnya. Tapi maksudnya kalau pun ketemu apakah akurasinya misalnya mungkin ada yang gak 94 persen gitu. Di atas 80 persen kita ambil. Oh oke. Tapi di bawah 70 kita tinggalin. Berarti lu random. Berarti kalau kayak begitu sial juga kalau orang pas dia IPO-nya itu tanggalnya bukan tanggal yang bisa diprediksi sama... Pasti bisa. Pasti bisa. Cuma ada tanggal IPO yang membuat dia itu ke depannya juga akan jelek. Nah itu maksudnya. Jadi keharusnya sebenarnya ini sedikit memperluas aja. Kalau biasanya ini dipakainya untuk sesuatu yang sudah terjadi. Gak ada salahnya kalau orang mau IPO ibarat kata silaturahmi dulu gitu kan. Bisa. Saya mau IPO nih. Kan kalau kita bilang kalau zaman dulu orang ada pakai patsi dulu. Ya. Ya gak dulu. Kemarin pun ya kita bahas patsi juga sama beberapa pun dulu sampai sekarang masih... Patsi siapa yang bikin? Itu kan dari Kaisar Ching yang terakhir. Yang bikin Great Wall. Dia adalah genius. Jadi apapun yang ada di alam semasa siklusnya itu dia udah paham. Mereka pakai bahasa big data. Big data. That's a big data. That's true. Itu big data dari natural universe. Nah pertanyaannya kenapa orang sampai IPO salah tanggal ya. Nasibnya takdirnya emang begitu. Ya kecuali ketika mereka tahu ketika mereka mau lakukan IPO atau lakukan beberapa hal lain. Mereka mungkin seenggaknya mempelajari dulu. Atau mungkin bertanya dengan dasar-dasarnya. Jadi seenggaknya ya kalau balik lagi gak bilang pasti. Tapi mungkin kemungkinan besarnya lebih di... Kenapa? Karena semuanya bergerak di dalam siklus. Oke. Kalau Anda punya Bible. William Delbert Gant itu mengacu pada pengkotbah 1 ayat 9-10. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Oke. Yang dulu ada akan ada lagi. Yang sekarang ada dulu sudah pernah ada. Itu bayangin. Itu di Bible. Dan itu bicara tentang siklus sebenarnya. Jadi repetition itu udah benar. 2011 terbukti besar. 2020 besar lagi. Berarti prediksiku 2025 nanti ya. Yang bakal jadi sesuatu yang luar biasa ya. Dan paling deket lah ya. Ini kan 2024. Tahun depan itu. Doktor lihat ini akan jadi seperti 2011 ya. Iya mungkin akan movementnya cukup gede nanti. Tapi aku tunggu rilis resmi lah ya. Ya of course. Karena saya juga masih belum gambarin gitu. Nah sekarang salah satu contoh di bulan Mei 2024. Oke. Iya kan. Bulan ini. Bulan ini. Apa yang gue lakuin gitu. Oke. Ini penting. Coba kita bisa lihat. Nah ini salah satu. Ini real nih ya. Maksudnya bulan Mei sekarang. Ini nih. Kita gak ngomong yang 10 tahun lalu. 9 tahun lalu. Ini yang bulan Mei. Baru bulan ini nih. Bulan Mei. Ya. Jadi ada dua. Ini salah satu metode dimana. Gue akan kasih tau tanggal sekian sampai sekian itu akan bulis. Tanggal sekian sampai sekian itu akan beris. Itu ada warnanya merah dan hijau. Oke. Dan gue tulis disitu endingnya itu tanggal 15 Mei. Setelah itu akan naik terus. Oke. Green 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 kan. Ya. Nah walaupun itu sampai tanggal 23 Mei. Sekarang kan 20 Mei itu. Terakhir peaknya. Tapi artinya dari tanggal 15 sampai tanggal 20 itu sebenarnya udah green. Ya. Ya itu satu. Dan kedua kalian bisa lihat dulu. Tepat dari tanggal 15. Ya 15 ke atas. Tapi sebelum itu gue udah publis juga. Bahwa ada new moon pace untuk ISG. Itu akan bikin ISG juga berhenti turun. Dua kali berarti ya. Dua kali. Jadi yang pertama bottomnya. Yang kedua adalah setelah bottom itu dia masih bisa naik gak. Itu kan udah jelas. Nah. Dari sini. Itu 2 sampai 14 itu beneran turun loh. Iya kan. Terus tanggal 15 mulai menguat. Dan ini real chartnya yang aktifnya ya. Real chartnya yang sudah terjadi. Sesuai sama grafik yang tadi dikasih. Merahnya itu sampai tanggal 15. Di 15 nya mulai mengijau. Tapi sebelumnya gue udah gambarin tuh. New moon nya tanggal berapa. Terus ada timing nya lagi. Cuma yang jelas disini. Gue mau tunjukin bahwa. Ini yang konsep tadi yang Richard Lee bilang. Kalau bisa lihat masa depan. Nah masa depan tuh bisa dirumuskan. Nah. Mari kita coba lihat lagi sekali lagi. Kita lihat before nya. Itu kan sebelah kiri rumusnya. Dengan semua formula yang ada. Terus kalau lu lihat ada percentage-percentage itu. Itu adalah probability nya. Sorry. Aku. Oh. Oke. Ya ya kelihatan. Boleh di zoom sedikit yang percentage nya. Itu yang percentage itu probability nya. Probability nya. Oh. Dan angka probability nya itu pun hasil dari astronasi. Iya. Itu model computerized. Model. Dari awal udah computerized? Dulu gak manual. Makanya waktu itu bilang ini. Apa. Bikin-bikin statistik. Udah seadanya gitu ya. Karena gak ada computerized. Berapa tahun kemudian kan. Harusnya jadi ini harusnya lebih tepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Jadi gue tuh biasanya ngehitung satu forecast. Itu bisa makan waktu 8 jam. Satu forecast. Satu forecast. Satu stock. Ya satu stock. Ini pakai computerized berapa menit? Berapa detik gue? Gak nyampe 30 menit. Teknologi. Kenapa ada orang yang bikin teknologi nya? Gue kan bukan programmer. Kalau sampai ada teknologi nya. Brain nya dari gue berarti ilmunya works. Kalau gak teknologi gak bisa jawab dong. Ya ya ya. Launching nya kan gitu. Jadi itu gambar tuh. 20 Mei. Jadi masih ada hijau nya. Mungkin ada deviate 2-3 hari. Tapi yang jelas tanggal 20. Di dalam report gue yang terakhir. Ini kan lagi naik. Sekarang kalian lihat. Ini kan udah naik nih. Udah berhasil kan naik kan. Berarti tugasnya Astro Naci kan adalah ngejawab tanggal berapa berhenti naik. Ya. Kalau turun tanggal berapa berhenti turun. Ya. Kalau naik tanggal berapa berhenti naik. Ya. Setuju? Ya. Di dalam research gue. Di untuk member e-club super app. Gue udah kasih tau. Tanggal 20 adalah resistant time. 20 Mei. Mei. Ya. Hari ini ya. Hari ini. Dan kemarin dong berarti. Oh iya iya iya. Dan terbukti memang. Turun. Ya. Kemarin tuh ke atas. Dan abis itu dia turun. Kalian bisa lihat chart di layar. Dan kalau mungkin kalau yang belum denger predisinya bilang. Oh masa kemarin ngomong gitu. Tapi kalau member yang udah ada tulisannya. Ya ini reportnya nih. Ini yang gue share nih ya. Di sini ya. Kalian bisa lihat. Ini reportnya tanggal 20 gue buat. Tanggal 17 tuh kita udah publish ya. Kita bikin tanggal 20 tuh resistant. Publishnya tanggal 17 bilang bahwa 3 hari lagi. Tanggal 20 nih. Itu bakal jadi puncak nih. Puncak. Dan terjadilah. Detik ini kita ngomong. Indeksnya turun kan. Ya. Berarti nanti ke depannya apa? Tugas gue. Turun sampai tanggal berapa? Gitu terus. Nah. Biasa rilis berarti sekitar seminggu sebelum. Bisa seminggu, bisa 2 hari sebelum. Tergantung. Kayak sekarang misalnya lagi turun. Ya mungkin sekarang gue akan mulai ngerjain gitu. Ini berhenti turun sampai berapa? Next time cycle 27 Mei. Dari kalau saya ini punya bisnis koran ya. Kalau jaman duluan masih baca koran. Saya pasti siapin tuh satu slot buat. Satu slot ya. Dokter isi terus tuh ya. Isi terus. Iya karena kalau enggak. Ini kan ya sesuatu. Nah balik lagi nih ya. Kita mulai tarik ke awam sedikit. Dokter. Karena kalau yang udah biasa. Apalagi udah percaya dan udah ngikutin. Ini mah mereka cuma tepok tangan aja lah. Selagi ini karena mereka ngerasa. Ya bener. Ya mereka nungguin sekarang. Cepat-cepat-cepat kan. What next gitu. Pas denger tadi Juli 2025 apa segala macam mereka ini. Tapi. Mayoritas orang kan bukan member. Ya. Member kan jumlahnya mungkin sekarang berapa member? Sekarang sekitar seribuan. Seribuan. Mayoritas orang mungkin banyak yang. Mungkin ada yang di step. Dia. Udah pernah denger sih. Tertarik sih. Cuman ya belum ngambil langkah aja. Ya. Ada yang mungkin. Apa iya ya. Atau ngebandingin. Ada juga tuh yang bisa prediksi pake strategi lain. Atau mungkin. Dia bilang. Ah ini mah. Cocok logi. Cocok logi. Pas. Beruntung. Di upload. Pas gak kena. Atau jauh. Gak di upload. Nah pertanyaannya adalah. Waktu ini udah pernah aku tanyain. Tapi orang-orang pasti mau nanya ini. Kalau udah tau. Kenapa gak puterin aja duit sendiri. Kenapa dibagi-bagi ke orang lain. Karena aku memperhatikan perdebatan online. Dua sosok. Satu sosok berambut putih. Yang aku hormatin juga. Yang waktu ada di Surabaya juga. Yang diserang sama anak muda. Yang biasanya disebut pemimpin ulti nolan katanya. Mereka. Sepertinya aduh ini. Terus. Akhirnya. Yang lebih senior bilang. Wah. Mungkin karena diserangnya. Tensinya tinggi. Beliau bilang. Jangan percaya sama orang yang. Mengelola duit orang lain. Jangan percaya. Terus waktu itu aku juga sempat tanyain. Tapi kan waktu itu. Gak direkam seperti ini. Menurut dokter. Kenapa dokter. Buka. Aplikasi ini. Orang pasti bilang. Ah ini mah. Pasti. Gak bener nih. Jangan-jangan dapet duitnya. Bukan dari trading. Dapet duitnya ya dari member. Nah kalau. Ditudung itu. Waktu itu yang ulti nolan bilang. Ya emang kenapa. Kalau ada kesempatan dapet duit dari member. Kenapa enggak. Kalau dari sisi dia. Nah kalau dari sudut pandang. Dokter. Jadi gini. Jadi orang tuh mesti bijak. Rambut gue belum putih. Tapi nanti kalau gue putih. Gue akan mungkin lebih bijak. Prinsipnya adalah. Pada saat kita berkecimpung di dunia financial market. Opportunity terbuka lebar. Oke. Dalam hal apapun. Selama lu gak nipu orang. Go ahead berkaryalah. Ya. Dan selama apa yang kamu kerjakan itu. Bisa membangun. Ekosistemnya. Kenapa tidak. Oke. Oke. Yang kedua. Gue selalu ngomong begini. Gue jago hari ini. Orang lain mau ngomong. Wah master Gemma. Dokter Gemma hebat. Besok gue tabrakan bro. Gak pingin gue meninggal bro. Oke. Gue mau tanya. Apakah kehebatan gue ini. Bisa gue langsung wariskan kepada anak gue langsung. Belum tentu. Oh iya. Seorang dokter yang luar biasa. Bisa nyembuhkan orang. Anaknya jadi dokter. Belum tentu sebat bapaknya. Karena itu gift. Iya. Gifted di tangan gue. Chef yang jago gak bisa. Transfer. Tapi chef yang jago. Dia bisa bikin restoran. Dokter yang jago. Dia bisa bikin rumah sakit. Yang mana anak-anaknya nanti bisa kelola. Setuju gak itu? Ini jawaban. Gak terpikirkan dan. Oh iya bener. Karena. Gue sadar. Oke. Gue gak bisa menduplikat ini ke anak-anak gue. Oke. Belum tentu mereka suka. Iya. Iya. Dan belum tentu mereka mampu. Iya. Tapi pada saat gue set up satu riset company. Duh gue bina analis gue. Mesin duit. That's why gue bikin CAT certified. Sertifikasi selama setahun. Dan gue ngomong ke murid-murid gue. CAT. Iya. Untuk penggunaan si astronasi ini. Chartered astronasi trader. Since 2012. 2012. Sekarang udah 12 tahun. Satu putaran show itu ibaratnya. Sekarang udah batch ke 30. Next. Gue ngomong sama mereka. One day gue gak ada. Tolong kembangin ilmu ini. Karena. Gemah is gemah gitu. Dan gue anytime bisa gue dipanggil. Makanya gue juga bikin aviation business. Iya. Kalau anak gue gak suka finance. At least ada aviation yang dibisa terusin. Iya. Dengan segala hormat. Bapak rambut putih. Dia jago. Dia super hebat. Apa anaknya bisa kayak dia? Iya jelas berbeda. Umurnya mungkin tidak lama. Kita gak pernah tau. Dipanggil besok. Terus gimana anaknya? Ini yang gue sebut sebagai. Ego. Daripada orang-orang tersebut. Mereka lupa. Bahwa mereka gak hidup sendiri. Mereka lupa. Bahwa harus ada next generation. Iya. Gue selalu diajarkan bokap gue. Untuk mikir 40 tahun ke depan. Yang ketiga. Pada saat kita bicara tentang passion. Gue lahir sebagai analis bro. Passion gue tuh membuat analisis. Laki-laki tuh ada harta tahta wanita. Setuju? Iya. Orang bilang begitu ya. Bagi gue harta dan wanita itu nomor dua. Gue adalah orang yang suka tahta. Oke. Berarti apa? Gue suka fame. Iya. Gue suka popular. Karena gue Leo. Sodiak Leo. Orang-orang akan bilang wah ini orang pengen jadi terkenal. 17 Agustus ya? 17 Agustus. Aku 22 Agustus. Wah selisih. Jadi merasakan lah. Merasakan. Lu Leo juga kan? Makanya kita disini. Kita butuh follower bro. Ngapain saya disini tidak dibayar? Ngapain. Karena pengen populer. Pengen populer. Tahta. Itu. Nomor tiga. Somehow. Gue sharing-sharing analisis. Dulu tuh gak ada yang mau denger gue. Ada yang mau denger gue aja udah seneng. Gue butuh fame. Gue butuh popular. Gue butuh di hargain orang. Public figure style. Melalui apa? Kan gak mungkin gue bikin prank bro. Gue gak mungkin flexing-flexing kan. Ya gue kalau mau jadi terkenal. Lo harus bikin sesuatu dong. Dan pada akhirnya kan. Waktu gue bikin Youtube. Gue bikin analisis. Akhirnya apa? Gue bisa masuk ke istana presiden. Akhirnya gue dipanggil bener-bener. Untuk dikasih kerjaan. Menjadi senior advisor kan. Di kantor staff presiden. Sekarang ini adalah senior konsultan untuk. Saya penasehat senior. Kepala staff presiden. Dari mana awalnya. Orang gue gak punya kenalan orang dalam. Semua karena. Intelektual property yang gue share secara gratis. Baik itu berbayar ataupun tidak. At least. Pemerintah akhirnya tau. Eh ada seorang anak muda yang namanya Gemani. Yang otaknya rada miring nih. Ya kan waktu itu gue bikin konten tentang PPKM. Itu pembatasan. Oke. Covid itu kan. Gue kritik pemerintah. Gue kritik masyarakat. Dan gue kasih solusinya. Ya. Ya Pak Presiden melihat gitu. Melalui kepala staff gue dipanggil. Pada saat itu. Oh jalurnya lewat konten? Konten tuh. Bukan jalur networking. No. Kenal teman-teman aviasi gitu. Oh ini cerita yang berbeda ini. Lewat konten bro. Gila murni lewat konten. Lewat konten. Berarti Pak Presiden itu. Lihat. Makanya lu jangan bikin konten yang aneh-aneh. Sekarang gue kasih tau. Lu konten bagus tuh dilihat sama government. Government tau. Lu bikin apa tau. Emang misalnya podcast kita hari ini. Juga ada teman-teman kita dari Kementerian Keuangan yang lihat. Makanya prinsipnya jangan memberikan informasi yang false. Jangan ngajarin yang gak-enggak ke masyarakat. Sekolah itu gak penting. Semuanya jangan sekolah. Pada saat lu dipanggil ke Kementerian Pendidikan. Lu mau ngomong apa sekarang? Dia pasti nanya. Disuruh pertanggung jawab kan. Disuruh pertanggung jawab kan. Apa bos? Ini kan artinya apa? Semua orang bebas berpendapat. Tapi come on. Influencer itu punya crowd. Dan kita harus building the crowd for our nation kan. Itu dasarnya. Jadi kalau ditanya. Kenapa gak kelola uang. Saya gak kelola uang. Ini yang nomor 4. Gue gak pernah bisa kelola uang. Gue manage my own fund. Dan gue gak cuma ngebacot. Dari mana gue punya 8 pesawat hari ini bro? Gue tanya sama lu. Pesawat gue ada 8 sekarang. Tapi dari astronasi ini. Makanya gue selalu bilang. Guru gue dulu tuh seorang lawyer. Bapak angkat gue. Dia ngomong. Lu kalau mau cari ikan. Lu ke pasar ikan. Mau cari kain. Ke pasar kain sana. Lu mau cari modal. Ke pasar modal. Itu nancep disini. Impian gue dari kecil bukan jadi trader. Impian gue jadi pilot dari kecil. Tapi gue gak ada duit. Oke. Dan orang tua gue gak setuju gue jadi pilot di airline. Jalan satu-satunya gue harus banting tulang sendiri. Untuk biayain sekolah pilot gue. Dari mana? Dari financial market. Gue pengen punya pesawat. Gue sempat tuh bikin figura gambar pesawat. Gue taruh di kantor. 2017 gue harus punya pesawat. Dan gue harus punya commercial pilot license. Gue tulis disitu. Itu tahun? Dari 2014 gue udah taruh. Jadi kayak diafirmasi tiap hari gue ngeliat itu. Tapi targetnya deket banget 3 tahun ya. Kena gue beli pesawat pertama 2017. Bener-bener kena. Dan pada saat itu gue udah commercial pilot. Iya kan? Nah. Gue gak kelola duit orang. Gue kelola duit sendiri. Siapa yang bikin. Mungkin lu pernah denger kata-kata tradepreneur. Oke. Itu gue yang bikin DNA tradepreneur. Artinya apa? Trading itu bukan profesi yang lu pingin sebenernya. Trading itu pekerjaan yang paling menyebalkan menurut gue. Deg-degan mulu kan? Iya, iya, iya. Invest juga. I'm not happy with invest. Tapi begitu gue dapet duit, gue akan taruh di sektor real. Di business real. Business realnya apa? Sekolah pilot. Sekarang gue udah punya kayak mini airline. Namanya Astrojet. Gue deliver pesawat orang kan. Terus yang ketiga, Astronaci Research Company ini kan business real sebenernya. Gue jual research. Di mana salahnya? Iya, iya, iya. Iya kan? Karena ya inilah, ini fakta lapangan bahwa yang viral itu kan gak semua satu warna seperti Dr. Gemma. Faktanya memang banyak orang yang jujur aja mungkin memang belum berpengalaman, masih sangat muda bikin konten-konten sosial media. Akhirnya bikin orang-orang yang senior ngerasa gini ya. Ada benernya sebenernya. Tapi kok gak gini juga gitu kan. Contohnya ya kalimat tadilah sekolah gak penting dan segala-galanya. Walaupun dari sisi satu, ya mereka bilang juga itu sebenernya adalah trik buat clickbait. Cuma kan dia harus sadar masyarakat Indonesia minim literasi yang dibaca clickbaitnya doang. Dia gak lihat seterusnya. Orang bilang fakir kuota kan. Dia cuma lihat 10 detik pertama waktu lu nge-clickbait. Abis itu dikasih tau ke anaknya, eh besok gak usah sekolah, besok beli kripto aja. Jadi apa bangsa kita? Sampai akhirnya kan pemerintah kemarin tulis 9 juta Gen Z gak ada kerjaan dan tidak sekolah. Mau jadi apa lu? Tidak sekolah, tidak bekerja. Tidak bekerja. Tamat kan? Mereka kalau ditanya, harusnya pemerintah itu menelisik link. Kenapa mereka itu? Mereka itu lagi kriptoan. Iya. Judi online, kripto. Iya, mungkin. Karena bingung kalau tidak bekerja, terus tidak sekolah. Kalau gimana? Ngapain itu? Lalu janganlah membawa satu ucapan bahwa, oh iya dulu konglomerat yang sekarang triliunan juga gak sekolah. Itu kan mencari pembenaran bro. Ya, tapi dari sini yang saya senang adalah kita jadi dapat satu garis keseimbangan. Dimana tadi yang senior juga jadi belajar bahwa gak semua orang yang buka kelas. Atau orang bilangnya jual ludah, itu tujuannya duit. Itu jawabannya mutlak dan aku rasa ini sesuatu yang dipersiapkan jangan-jangan ya. Makanya kan gue selalu bilang, tadi yang di awal. Nanti rambut gue putih harus lebih bijak. Iya. Sampai waktu gue S3, itu kan minta bikin quote kan. Quote gue adalah, quote pertama doktoral gue adalah, jangan gunakan keterbatasanmu untuk menilai dunia yang tak terbatas. Nice. Dengan begitu anda terus rendah hati. Kalau lu lihat pendapat gue sekarang, bisa aja kan lu bilang, mereka berdua kan kompetitor lu. Kenapa lu ngerangkulin mereka gitu. Oke. Gue butuh mereka-mereka ini, walaupun mereka mungkin kompetitor. Tapi gue butuh kompetitor ini untuk menghidupkan ekosistem investasi yang benar di Indonesia. Karena gue mikirnya sudah beyond that. Oke. Gue mikirnya lagi secara apa, industri dan makronya gitu. Iya. Karena kita gak boleh ego bro. Iya. Iya kan. Daripada per hari ini, 250 triliun uang Indonesia, masyarakat Indonesia itu hilang kena investasi bodong. Binary option, robot trading, ponzi. 250 triliun. Iya. Hanya dalam waktu? Dari tahun 2021 kan sampai sekarang. Oke. Nah, kenapa? Karena. Itu banyak banget ya? Banyak bro. 250 triliun. Iya, banyak. Dan itu real loss kalau yang kemarin korupsi. 271 itu kan. 271 kan perhitungan. Kalau ini real loss. 250 triliun hilang karena minim edukasi. Dan ini kayak zaman penjajahan Belanda, ingat ya. Raja-raja kecil itu dibuat beradu semua. Oke. Sadar gak lu? Penjajahan Belanda bisa terjadi karena kan raja-raja ini kan. Adu domba. Adu domba kan. Iya. Apa bedanya sama sekarang? Semua influencer bermusuhan semua. Coba kalau mereka benar-benar guyub. Ada asosiasinya misalnya. Iya. Terus benar-benar kita rangkul. Mengedukasi publik yang benar. Semua baik. Jadi lewat podcast ini seenggaknya salah satu garis lurus balance yang kita dapat dari Dr. Gemma adalah bagi yang senior gak bisa menjudge ketidak terbatasan dunia ini dengan keterbatasan yang kita milikin. Walaupun mungkin kita punya pengalaman yang tidak terbatas tapi mahal tapi gak bisa berlaku untuk semua orang. Tapi bagi yang muda juga ya faktanya kalau kita tahu Indonesia itu minum literasi, klik bet-klik bet yang gak perlu itu bisa. Dikurangi. Iya bisa bikin, kalau makanan perlu pakai bumbu penyedap tapi kalau kebanyakan bantuk juga lah gitu ya kan. Bantuk juga, benar. Ya jadi dari sini kita coba lihat industri ini, karena industri ini tidak sedang baik-baik saja di Indonesia. Oh iya. Yang bermasalah industrinya, saham forex dan lain sebagainya karena banyak penipuan. Kalau penipuan berarti orang tertarik masuk. Tapi tidak teredukasi masuknya yang benar yang mana. Benar. Wah itu resiko banget. Karena kalau mungkin dulu 10 tahun yang lalu orang belum tertarik masuk. Betul. Ya penipuan minim, tapi sekarang. Minim, sejak Covid intinya. Sejak Covid. 250 triliun hanya dalam waktu 3 tahun. Dan bayangkan kalau duit itu bisa dibangun jadi segala macam-segala macam itu luar biasa. Luar biasa. Dan yang paling fatal juga banyak influencer sekarang itu mengejar viral. Jadi dia nyerang orang lain supaya dia viral. Terus bikin konten yang aneh-aneh supaya viral. Dan itu masuk di ranah financial market. Ini kan gak lucu. Ya. Financial market bukan tempat begituan. Itu tempat gimana caranya. We learn something to make more money. Makanya ini yang harus melalui Finvog. Aku menganggap Finvog ini kayak wasitnya sebenarnya. Ya. Saya bersyukur bisa berada di sini. Saya terhormatan. Ya kan. Ini sebuah perjalanan dimana bagian daripada moral responsibility gue. 16 years in the financial market. Mungkin gue tidak sesenior rambut putih. Tapi gue bisa dikatakan anak muda juga gue belum 40. Ya. Yang sudah lebih dulu daripada influencer-influencer sekarang untuk berkecimpung di financial market. Dan gue tau gue ngalamin berapa macem crash. Jadi. Juga kita minta kepada adik-adik kita yang muda ini jangan terlalu sombong juga. Merasa diri lo yang paling hebat. Lalu merasa gue udah ngalamin ini itu. Lo belum ngalamin. Sopremorkage lo belum ngalamin waktu market itu disuspend satu minggu berturut-turut. Gara-gara bumi resources hancur ke bawah. Waktu itu mungkin masih SD kan. Jadi ya dengan adanya Asronaci ini gue tidak hanya memberikan market teknik. Tapi gue berikan wisdom kalau gue boleh. Bahwa wisdom itu penting. Karena uang bukan segalanya. Tapi attitude more. Di dalam financial market ataupun di dalam bidang apapun. Really nice. Terakhir aku penasaran tentang rintisan barunya A-Club. A-Club Super App ini berarti berdiri tahun berapa ya? 2011. 2011 ya? Itu gue jual analisis pertama kali. Jadi member A-Club ini boleh jelasin gak? A-Club itu seperti apa? Dan maksudnya kalau jadi member A-Club itu sebenarnya apa yang dilakukan? Atau sebenarnya apakah diajarin menggunakan Asronaci atau hanya terima data aja? Oke, good question. Jadi A-Club sendiri Asronaci Club sebenarnya. Trading Club. Yang mana nantinya juga akan bertransformasi menjadi time trader. Time trading ya. Jadi karena di tahun 2024 ini kita bener-bener lebih fokus kepada DNA time trading. Jadi app-nya juga nanti akan ada transformasi besar-besaran menjadi time trader app gitu. Tapi poinnya adalah ini adalah bisnis research. Bisnis research? Seringkali sekuritas itu sudah tidak dipercaya research-nya. Awal mulai dari sana. Zaman 10 tahun yang lalu itu sekuritas itu tidak dipercaya oleh retail research-nya. Karena dianggap ada keberpihakan kepada emiten. Oke. Jadi independent research itu lebih laku. Dimulai dari sana bisnis modelnya. Dan A-Club Super App ini pakai app. Jadi lu begitu subscribe di situ ada basic tutorial. Learning education how to become a good trader dan investor. Oke. Dan kemudian lu akan dapetin market research khususnya timing. Sekarang juga ada fundamentalnya. Tapi nanti ke depannya akan full 90% di timing. Terus kemudian trading signals otomatis. Yang berbasis time. Jadi tanggal berapa siap-siap beli apa. Ini sahamnya execute gitu. Terus ada webinars dan seterusnya. Dan menurut gue investasinya sangat worth it. Karena di situ tuh ada satu community ada trading room-nya juga. Jadi bisa ngobrol. Dan dua arah. Di Indonesia sekarang yang dua arah hampir gak ada. Jadi semuanya tuh selalu satu arah. Kenapa? Karena giliran kita lost. Memang kita bisa dimaki-maki orang. Walaupun kita sudah ada disclaimer ya. Tapi ya itu model bisnisnya. Sehingga research tuh gue percaya. Walaupun ada naik turunnya siklus bisnisnya. At the end of the day. Pemula akan butuh second opinion. Kayak misalnya lu ke dokter. Lu juga akan butuh second opinion dokter kan. Nah itulah fungsi dan positioningnya daripada si A-Club ini gitu. Really nice. Dan ini udah sejak tahun 2011 sampai sekarang mungkin udah hampir 10 ribu total clients. Memang gak sampe gempar. Karena gue gak pernah flexing bro. Gue gak pernah jual mimpi. Gue selalu bilang bahwa investment itu susah. Dari-dari yang gampang. Dan astronasi itu bukan trader juga bukan investor. Bukan trading bukan investing. Kita trade-festing. Trade-festing. Trading dan investing. Karena konsepnya adalah gue akan pegang panjang bank BRI. Oke. Oke misalnya nih gue tau BRI akan kasih gue 50%. Tapi gue gak akan ban hold. Gue akan buy and sell di dalam itu untuk ngumpulin saham sebanyak-banyaknya. Itu konsep trade-festing. Jadi jauh lebih efektif gitu ya. Hasilnya lebih gede. Asalkan tanggalnya tau. Tau tanggalnya. Makanya kan gue bilang. Ada aliran yang bilang trading itu judi. Yang bener investing. Tapi kenyataannya juga yang investing harga sahamnya sampe 50 banyak juga kan. Gue ambil jalan tengahnya. Let's do trade-festing. Kita trading dan investing. Karena konsep bandar. Ini bandar saham nih konsepnya. Dia punya duit 1 miliar. Sekarang bisa beli 10 ribu lembar. Gimana caranya tanpa dia top up duit. 1 miliar tadi bisa mendapatkan 20 ribu lembar. Itu goalnya. Jadi begitu dia profit. Dia jual. Dia ambil lagi. Turun. Dia beliin jumlah lebih banyak lagi. That trade-festing. Dan ini yang kita berlakukan di Eklop sebenarnya. Gitu. Agak gemes kalau masih ada waktu harusnya ya. Masih. Satu-satu aja nih. Penasaran adalah sebagai penasihat senior di kantor kepala staf kepresidenan. Cuma penasaran pengen nanya. Kira-kira setengahnya 2024 ini. Kondisi perekonomian. Atau apalagi pasar saham dan lain sebagainya. Apakah akan baik-baik saja. Ini hanya tren sangat umum. Apakah akan baik-baik saja. Atau akan ada suatu masalah tertentu yang harus diantisipasi. Kalau menurut saya sih. Tentunya ada hal yang saya tidak bisa bocorkan. Tapi secara umum. Tapi ini yang masyarakat perlu tahu. Karena ini menimbang. Ada influencer yang kontennya cukup naik. Mempredisi 2025 kudeta. Nah. Saya rasa kudeta manusia mungkin tidak. Oke. Tapi kudeta itu bisa datang dari Tuhan. Misalnya dipanggil Tuhan. Siapa yang bisa. Ya oke. Itu di luar. Di luar. Kalau Anda mau bilang kudeta akhirat ya. Mungkin itu namanya. Kan akhirat malekat maut yang mengkudeta. Kontennya jadi panas ini ya. Ya kan. Tapi kalau kudeta masyarakat. Kayaknya enggak deh. Gitu loh. Kenapa? Karena gue kasih clue deh. Indonesia itu di kudeta. Itu kan zamannya Pertor. Waktu itu salah. Salah ya. Itu juga karena ada peran campur tangan Amerika lah. Oke. Selama kita baik-baik aja. Kita enggak ada masalah juga. Oke. Enggak melanggar embargo atau apapun ya. Saya rasa juga tidak. Masyarakat sekarang lebih pintar. Orang kemarin Elon Musk aja datang ke sini kok mau kudeta gimana. Starlink kan juga launching. Kan enggak mungkin seorang Elon Musk datang ke negara yang dia pasti dengar dong. Kalau tahun depan ada kudeta. Kita berpikir waras aja lah. Jangan menebar hanya karena ingin viral. Lalu bikin satu statement-statement yang ngawur gitu ya. Oke. Orang IKN juga muncul sekarang. Bener-bener invest. Lihat aja foreign flow ke Indonesia banyak kok. Oke. Jadi enggak ada lah kalau menurut saya ancaman kayak gitu. Jadi secara ekonomi seharusnya tahun ini itu? Flat-flat saja. Oke. Saya bisa bilang kalau naik sampai 5,3% GDP juga mungkin terlalu agresif. Oke. Ya 5,05, 5,1, 5,15 mungkin itu ya dipertahankan disitulah. Oke. Tapi kita sih baik-baik saja ya menurut saya. Dan marilah jangan konten-konten yang enggak begini yang bahaya menurut gue. Kenapa? Karena ini akhirnya membuat orang yang awalnya enggak berpikir kudeta. Sekarang yuk kita kudeta yuk. Memprovokatkan jadinya. Karena ini mereka belajar dari sistem pasar modal. Katanya pasar modal itu adalah voting mesin juga. Ya emang benar. Jadi somehow kalau misalnya A-Club atau astronasi ini makin terus-terusan makin viral. Somehow Mas Dr. Gema mau kasih tanggal berapapun pasti jadi. Karena jadi voting mesin semua orang gitu. Itu pemahaman yang salah. Itu pemahaman yang salah. Kenapa? Ini penting nih untuk kita bahas nih. Kalau dikatakan bahwa oh iya karena semua orang berpikir pattern yang sama maka semua akan beli. Ya. Oke. Semisal patternnya benar-benar viral ya. Ya. Berarti Tuhan itu kalah sama manusia. Waduh. Logik dong. Sekarang gue tanya. Menarik. Lu udah ditakdirkan ke kanan. Oke. Tapi semua mau ke kiri. Oke. Maka yang terjadi adalah ke kiri. Berarti Tuhan kalah kuasa sama manusia. Oke. Itu sangat mudah. Logik. Aku paham konsep ini dari sudut pandang astronasi karena bergantung kepada sesuatu yang stabil jadi titik yang tidak berubah. Iya. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang orang yang tidak percaya astronasi, dia kan gak paham bahwa ini sesuatu yang berbentuk siklus. Iya. Nah jadi. Pertanyaan gue. Dia percaya gak dengan keberadaan sang pencipta? Oke. Kalau dia percaya ada yang namanya predestinasi. Oke. Ada yang namanya takdir kalau menurut teman-teman muslim. Dia tidak bisa mengatakan bahwa kalau semuanya ikut pattern ini maka semua akan naik. Kalau udah ditakdirkan bahwa dia akan naik mau lu gimana pun gak mungkin akan turun. Tapi harus diakuin kalimat ini kan kontroversial ya dokter ya. No. No. Ini bukan kontroversial. This is very common sense untuk orang yang menyadari bahwa ada predestinasi dan takdir. Tapi ini kan maksudnya dalam konsep yang sangat teknis ke dalam emiten saham. Gue pernah nyoba begini. Waktu itu, ini dua nih gue mau cerita singkat. Yang pertama adalah gue ditantang 10 tahun yang lalu. Gue kasih tau ini tanggal segini. Ini golden ratio-nya. Lu coba intervensi. Karena gue pernah jadi bandar saham. Ngomongin ke bandar saham. Gue pernah, iya gue ngomongin ke bandar saham. Coba intervensi gitu. Coba intervensi dan gue sendiri mencoba emang intervensi yang gue akan goreng. Ini bandar sahamnya gede gak? Lumayan. Terus dia coba intervensi? Iya gak bisa. Dia tanya, ada aja kejadian bro. Katanya gitu. Di tengah-tengah proses tuh ada aja kejadian. Administrasi problem lah apa. Pokoknya hari itu lewat aja yang harusnya dia mau coba intervensi gak bisa. Nah ini sesuatu yang buat aku pribadi ini sesuatu yang baru. Baru. Karena kalau misalnya astronasi satu hal sebagai pertimbangan. Tapi pasar modal sebagai voting machine tuh dianggapkan kepalaku itu sesuatu yang sangat lumrah. Karena kan tergantung, tapi tergantung volume pembeli yang menjual. Sekarang makanya gue bilang kan. Gue selalu predik tanggalnya di IASG. Siapa bosnya IASG? Yang bisa mengintervensi siapa bro? Mau butuh duit berapa? Gue kan dari tadi yang gue tunjukin kan IASG dong. Gue bilang IASG tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Kalau misalnya gue bilang tanggal sekian. Dan semua orang mengatakan. Oh ya gak bisa IASG mah. Ya itu terlalu memang terlalu besar. Itu menjadi bukti dong. Nah lang berpikirnya berarti. Yang gue lakukan itu adalah. Untuk satu hal yang besar yang tidak bisa diintervensi. Dan berarti that's the natural cycle. Bahkan salah satu yang ini. Gara-gara dokter ngomong ya. Sebenernya salah satunya ya. Yang punya kemampuan sangat besar. Terus bukan hanya berusaha mengintervensi. Tapi memang menggemakan bahwa. Harusnya tahun lalu tuh resesi ekonomi. Iya kan? Harusnya kalau pembahasaannya resesi ekonomi. Harusnya ngikut dong resesi dong. At least IHSG dan lain sebagainya. Pasti semua sektor industri terpengaruh. Tapi faktanya. Enggak. Enggak gitu ya. Oke. Biarpun sekarang om Deddy Kobusir deh. Viewnya paling gede. Dia akan bilang resesi misalnya. Kalau memang gak resesi ya gak resesi aja. Kenapa gitu. Oke. Jadi ini panadigma hati-hati. Karena memang itu tipis bedanya sih. Orang bilang oh iya kalau si Gemma bilang naik ya semua akan ngikut dia gitu. Iya. Enggak juga. Soalnya kemarin dicontoh nih. Ini soalnya gatel banget. Kalau gak salah namanya Jeremy Powell. Atau sesuatu yang dia. Dia kena profit ya. Ngomong good afternoon atau apa. Dan segala macem. Langsung. Wuss. Langsung terjun. Makanya Barry katanya. Sampai turun dan segala. Kan maksudnya. Oh Jerome Powell. Itu Jerome Powell. Maksudnya kan. Bukannya itu real. Bandar saham is real gitu kan. Dia itu bukan levelnya di bandar saham bro. Iya. Dia udah government level. Iya. Maksudnya kan dengan begitu kan ada entitas yang real yang bisa mempengaruhi gitu maksudnya. Pasti. Tapi kerennya. Apa yang mereka lakukan. Bisa dipredik secara time. Karena mereka adalah. Ini kata kuncinya. Bandar dan pemangku kepentingan adalah pelengkap penderita. Pelengkap penderita. Atau penggenap rencana. You see the point. Kalau ngomong wahyu ini panjang ini. Itu penggenap rencana kan. Sekarang gue udah kasih tau. Ini tanggalnya tanggal sekian. Kan kita butuh penggenap kan. Iya. Siapa penggenapnya mereka kan. Iya. Memang harus ada yang berkhianat. Tapi tetap celaka lah yang berkhianat itu ya. Ya ya tapi aku paham. Jadi ini. Ini soalnya jujur aja sesuatu yang baru. Bahkan beberapa narasumber punya pandangan yang ini. Cuman aku suka karena jadi punya warna yang unik. Itu filosofis kalau sama gue. Jadi gue selalu bicara ke core nya. Dan the common sense is number one. Oke. Doktor terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bolehkah disimpulkan dengan menjawab satu pertanyaan. What makes founder founder? Menurut Dr. Gemma. Apa sih karakter atau substansi paling penting yang harus dimiliki seorang founder? Atau pejuang sesuatu yang baru? Sesuatu yang belum pernah ada? Sesuatu yang mungkin orang sebelumnya gak percaya? Karena itu kalau founder. Jadilah founder yang bijak. Yang akan memberikan kontribusi positif. Dan membangun industri dan ekosistem. Untuk setidaknya 50 tahun ke depan. Janganlah menciptakan sesuatu. Gerakan. Paradigma. Aliran. Yang justru akan menyesatkan orang. Karena dosanya itu. Akan ditanggung generasi turunanmu. Mungkin kamu enak sekarang. Tapi anak-anakmu akan menanggung. Ini yang saya paling takut. Jadi saya selalu berusaha. Belajar menjadi seorang founder. Dari sebuah aliran. Paradigma. Atau apapun. Untuk membangun bangsa. Karena saya warga negara Indonesia. Apapun yang saya temukan. Ini hanya untuk. Membangun negara kita menjadi lebih baik. So that's from me. Dr. Gemma. Sampai jumpa. Bye folks. Bye.